Nah di saat itu pula, aku pas ngambil keputusan buat milih salah satu gitu kan Aku pilih yang lampu gak jadi gitu kan Yang penting lah tanggung jawabnya buat aku, anak-anak Oh jadi mbak menikahnya masih, dua-duanya mbak nikahin? Hmm Poliandri Terus sampe sekarang anak mbak mau hubungi mbak gak? Justru udah dulu kan pegang handphone ya Karena handphonenya rusak jadi sama kartu-kartunya udah susah komunikasi deh Gak tau nih yang pertama kayaknya udah mau lulus kerja apa kuliah gak tau deh Udah gak ada kabar soalnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys, lemas sumpah pagi-pagi baru selesai masak Baru selesai ngasih makan pasien-pasien yang lain Eh tau-tau, takut sengaja Ya teledot juga sih mungkin ya aku juga Taruh kunci sampai Gak sebenarnya udah dikunci Gak jauh dari pintunya aku kesabut Kunci-nya aku cabut Eh tau-tau ternyata mbak Wulan Cabur guys Lari keluar dari yayasan Tadi aku tadi coba Udah sempet coba Langsung kejar Ya adalah Kira-kira 2-3 km aku kejar Ternyatanya aku tetap salah Karena posisinya memang mbak Wulan lebih cepat sama aku Aku Segini gemuknya Mbak Wulan kurus Jadi aku gak bisa ngejar mbak Wulan Tapi aku langsung minta tolong ke Mas Arfi, Pak Tommy dan yang lainnya Akhirnya kita udah mencar semuanya Tapi belum sampai sekarang Belum sempet ketemu Tapi memang kayaknya Dia itu udah nyetakan dari malam Karena ada kunci balkon yang dia cabut Dia bawa ke bawah Dan dia taruh di samping tempat dia tidur Jadi dia pikir kali bisa dibuka pintunya yang bawah Ternyata gak bisa Karena memang kunci balkon kunci atas Di bawah sama balkon gak sama Pakai sudah cape banget Masa-masa banget Semoga Semoga pencarian kita bisa berhasil Bisa nemuin mbak Wulan lagi Mungkin mbak Wulan masih di sekitar sini Dan masih di ganggang sini Biar kita juga Enggak kesalahan ke keluarganya Dan kita juga bisa tetap merawat juga Oke guys ikutin perjalanan kita Kita mau nyari dulu Kita harus cari Terusurin terus guys Ya Allah Semoga ketemu Pasti sampai stasiun nanti kita Ini dulu ya Turun dulu ya Kita mau nyari mbak Wulan di arah stasiun Ya kita ada Apa sih Berpikir takutnya dia mencari tumpangan untuk pulang ya Karena memang dia Orangnya walaupun gizok Ya tetap Kayak layaknya orang normal Dia ajak komunikasi juga Baik gitu Semoga pencarian kita Membuahkan hasil ya guys Kita udah muter-muter daerah sekitarnya Ini yang kita di daerah-daerah sekitarnya Di daerah-daerah sekitarnya Sudah kita selusurin Ganggang kecil sudah kita selusurin Terus kita sudah nyoba Sampai stasiun pun tetap belum Kita temuk Semoga aja Ada yang bisa Terima kasih dan ada yang melihat Tapi misalkan memang dia pergi Semoga saja sampai ke rumahnya ya guys Karena dia tahu alamatnya Dan dia tahu alamatnya Untuk pulang kemana Semoga aja Dia gak sampai jadi bandangan Atau sesiapa di jalanan ya guys Mohon doanya untuk kita ya guys Yang lagi kita cari Semoga kita bisa Mendapatkan baulan lagi Ini kita sekalian jalan pulang ke Yayasan Kita sambil cari-cari lagi Terukirin lagi jalan-jalan yang belum kita lewatin Oke guys ikutin terus Gue mau cerita sedikit Karnologi awalnya itu seperti apa Tadi tuh ceritanya Dia tuh lagi Sudah selesai mandi Gue suruh makan Aku suruh makan kan Tuh dia lagi anteng lagi makan Pikiran ya udahlah gitu Lagi makan Aku sambil beres-beres Karena memang udah selesai masak Sambil beres-beres Baru selesai nyapu Dan mau ngepel posisinya Namun Pintu itu Tapi disaat aku beres-beres itu pintu aku tutup rapat Sudah aku kunci Tapi kunci gitu Aku taruh di samping Press cooker Samping handphone ku juga Dan lagi Disaat aku lagi ngepel dia Mbak aku minta minum Oh iya Mbak Ulan silahkan nyambil aja Ke dapur Itu disitu ada gelasnya ada minumnya Aku masih sambil ngepel Sembilan aja mbak Ulan ada air minum Ada masih nyau tuh Masih ada Gak lama lagi aku ke dapur Ternyata udah buka pintu Kemudian menulis kunci yang aku taruh Padahal sudah ditutupin pake handphone Sampai akhirnya aku lari Kejar dia Berusaha ngejar dulu sendiri nih Tanpa minta bantuan ke siapapun dulu Karena memang yang udah-udah Seperti itu Akhirnya aku lari Kejar Nyatanya Kalah aku gas Sambil lari aku kejar dia Aku sambil teriak Baulan ayo Balik Balik Dia ngomong Gak mau Akhirnya dia nyiram Aku Karena kebetulan dia lari itu Ternyata bawa air minum Bawa Satu air minum Satu sendal Dia masih inget sama sendalnya dia Aduh dulu Akhirnya aku teriak Baulan ayo Yang lain pada melihat warga Lah kabur lah kabur lah kabur Tapi gak ngebantuin Aku udah nakimpangin Aku hanya memanggil Baulan Baulan ayo Dia nyiram aku Di saat nyiram itu Dia posisinya emang udah agak jauh Tapi dia sempet nyiram aku Dan aku bilang Ayu Baulan udah sempet mau kena Tapi karena memang dia Lebih lincah Karena dia memang kecil Badannya ketimbang aku Akhirnya aku Ya Allah gimana Akhirnya aku lari lagi Dari depan Buru-buru ke mes Sambil cari handphone aku Aku coba telepon Mas Harbi Nyatanya dia gak bisa Angkat telepon aku Aku coba telepon Pak Tommy Akhirnya Pak Tommy Bisa angkat aku Telepon Bisa angkat Aku minta tolong Sambil Ngomong aja Masih terbata-bata Dengan ngatur nafas Yang habis kejar-kejaran Pak Tommy Pak Tommy Minta tolong Kenapa? Baulan kabur Akhirnya panikan Semuanya udah Ambil Semuanya aku telepon Termasuk teteh aku kabarin Kita ambil motor Masing-masing Semua kameramen Semua Sampai Umi Dodo pun Kita libatkan Kita udah motor-muter Cari Setiap gang Terusurin Satu persatu gang Yang ada di daerah sini Sampai akhirnya Kita punya planning Dan pemikiran Ke stasiun Tapi nyatanya Sampai sekarang Belum ketemu Oke guys Makasih yang udah Mengikuti perjalanan kita Jangan lupa Untuk kalian yang ngeliat Baulan di luar sana Tolong infokan Ini fotonya Nah itu guys Tapi posisinya Sekarang dia gak pake jilbab Dia kaburnya Gak pake jilbab Dia pake Baju Street Bunga-bunga Pake lejing Warna telur asin Biru telur asin Celana warna pink Rambutnya ikal Yang mungkin di foto Ada foto sebeberapa Yang rambutnya Bagus ya Panjang gitu Biasa Tapi sekarang Posisinya Rambutnya udah ikal Karena memang Udah gak di Diri boning Diri boning Atau smoting Seperti itulah Oke guys Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku baru selesai Rapi-rapi Karena tadi Kau sendiri Posisinya belum Rapi-rapi banget Nah aku udah selesai Aku mau coba Telepon keluarganya Dan menjelasin Dan aku juga Mau mempertilas lagi Biar gak ada Kesalahpahaman Dan gak Menyalahkan PT Ataupun yang lainnya Ya guys ya Karena kita Khawatirkan Ada apa-apa Di jalan Untuk ke Mbak Ulannya Sebelum kita Nyari Mbak Ulan lagi Kita mau Telepon keluarganya Dulu ya guys Dengan saudaranya Mbak Ulan Mbak Cika Iya Saya sendiri Saudaranya Mbak Ulan Iya Mbak Cika Sebelumnya Aku mau minta maaf Sebesar-besarnya Tadi Kemarin tuh Mbak Ulan Dari sebetulnya Baru pulang Dari rumah sakit Dan sempat Abis ngobrol-ngobrol Juga sama Tenovi Di apartemennya Tete Dan kita bawa Ke yayasan Iya Dan di pagi hari Tadi di saat Mbak Ulan Udah rapi Udah makan Udah mandi Dan posisinya Lagi makan Aku lagi rapi-rapi Ternyata Mbak Ulan Apa Mbak Ulan Kabur Dari yayasan kita Om Mbak Ulan kabur Iya Terus Jadi sekarang Dia udah Gak ada gitu Sekarang Posisinya Gak ada Di yayasan kita Dan kita udah Berusaha dari pagi Dicari muter-muter Sama tim yang lainnya Belum sampai Apa Sampai saat ini Belum ketemu ya Tete Formologinya Awalnya Dia lagi makan Aku lagi spell Ditu-ditu Dia ke dapur Pintu itu semua Emang udah dikunci Sama aku Udah rapi Tapi ternyata Dia nemuin Aku simpen kunci itu Di samping Magic Home Ternyata dia Temu Nemuin kunci itu Akhirnya dia Pelan-pelan Buka pintu Dan kabur Sempet aku kejar Sempet aku Apa Coba Untuk kejar dia Tapi nyatanya Aku kalah sama dia Karena memang Mbak Ulan Postur badan kan Masih kecil banget Ya kan Sama aku Jauh beda Dan dia gesit banget Larinya Dan dia sempet Ngiram aku juga Di jalan Di saat aku kejar Dia bilang Gak mau Aku gak mau Gak mau Gak mau Gak gitu Mbak Ulan Dan kayak gitu Nanti kita pulangin Tapi sabar dulu Dia malah bilang Gak mau Gak mau Terus aja Sambil lari Nah Ini kita masih Coba pencarian Semoga Dan harapan kita Bisa ketemu Tapi takutnya Kita kan Mbak Ulan Orangnya Walaupun kayak gitu Masih seperti Orang normal Walaupun dia Sakit juga Untuk Orang yang Gak tau dia Gak bakal tau Kalau Mbak Ulan ini Sakit Iya Aku takutnya Dia itu Di jalan Ketemu sama orang Untuk Minta tolong Untuk dibonceng Atau gimana ya Kita gak tau Ya syukur-syukur Kalaupun memang Kita gak ketemu Dia sampai Sampai rumah Dengan sehat Dan selamat ya Mbak ya Cuman kita Iya Kita gak bakal Lepas tangan Kita akan tetap cari Semoga Apa sih Apa Pencarian kita Membuahkan hasilnya Mbak ya Aku kasih tau Biar Mbak Amak keluarga Gak kaget juga Tapi Mbak Mohon-mohon Sebelumnya Aku mau nanya Memang sebelumnya Mbak Ulan Pernah kayak gitu Gak sih Pernah kabur Kabur kayak gitu Tidak Ini sih mbak Kalau misalnya Kalau misalnya Di rumah Memang pergi-pergi Bukan kabur ya Tapi dia balik lagi Terus waktu Berobat itu Diobatin di rumah sakit jiwa Itu Dia gak Gak sampai kabur Dia memang dipulangkan Iya Kemarin juga ya Alhamdulillah Sudah dipulangkan Sudah sehat Sudah baik Insya Allah Kita pulangkan Tapi Mbak Ulan Sabar dulu ya Ngikut sama kita Iya Dia bilang Iya gak apa-apa Tapi itu Sudah diperjelas Sama Tete Dan gak tahu Dia punya pemikiran Kayak gimana Itu tadi pagi Aku Ya Allah Sampai Bener-bener Tampak mikir panjang Ya gak pakai alas kaki Apapun Aku lari Ngejar dia Sebisanya aku Tapi Ternyata Gak bisa kepejar Mbak Itu Tapi dia udah Minum obat Segaruh Pak Maksudnya Ditangani sama dokter Udah Obatnya pun ada Orang Mbak Kemaren Terus siang Jam kisaran Jam 4 sore Itu baru aku Jemput dari rumah sakit Mbak Terus kakak Pian rumah sakit Memang Sudah bisa Maksudnya Sudah ada perubahan Atau kayak mana Gitu Mbak Kalau untuk perubahan Lebih jelasnya Belum Apa sih Maksudnya Lebih bagusnya Lagi sebelum Tapi dia Lebih Lebih Netral Lebih tenang Gak terlalu Tapi kayak Aku mah pikir Masih sama sih Kayak kemarin Itu suka Mungutin Sampai itu Masih ada Sambil jalan juga Tangannya itu Masih geratilan Terus masih Di mobil juga Masih ngetrok Ngetrok Mobil Terus masih Loncat-loncat Di atas mobil Iya Cuman Teteh itu Kemarin Ingatnya Kita tuh Pengen Lihat dia dulu Perkembangannya Selama beberapa hari Di Ayasan Bagus apa enggak Kooperatif apa enggak Sebelum kita Ngambil tindakan Lebih lanjut Kalau memang dia Bagus dan kooperatif Kita niatnya Mau antarkan pulang Tapi kalau tidak Kita akan Coba ikhtiar Ke rumah sakit Yang satunya Gitu Teteh Maksudnya Malah kejadian Malah kejadian seperti ini Kita enggak Nyangka banget Dia lagi Asik makan Padahal Mbak Katanya Aku minta minum Iya mbak Silahkan ambil minum Di dapur Bisa enggak Baulan Aku tuh posisinya Enggak jauh Amma dia Dia di dapur Aku di ruang tamu Bisa kok Bisa Masih ada tuh Suaranya Aku dengerin Terus enggak lama lagi Aku ke dapur Eh tau-tau Udah enggak ada Pintu udah kebuka Gitu Tapi Malam Tapi lagi Gini deh Kenapa Jadi gini maksudnya Nanti kalau misalnya Aku baling ke pihak Keluarga Yang juga di rumah Karena kan kita Kita kan beda rumah ya Takutnya Dia pulangnya ke rumah Kejadian tadi paginya mbak ya Iya tadi pagi Jam 8.17 Posisinya Selesai makan Selesai minum obat Selesai mandi Udah mandi Dia udah rapi Dia enggak pakai jilbab Dia kabutnya Enggak pakai jilbab Dia pakai baju warna biru Nefi Biru dongker Motif bunga-bunga alus Pakai celana Apa Lejing Warna telur asin Pakai celana Apa Sendalnya Sendal warna pink Iya Iya Tapi Ada info Atau kabar dari keluarga Di sana Ya mbak ya Tolong info Infokan Tapi kita akan Coba cari lagi Sebisa kita Iya mbak Sekali lagi Aku mohon maaf ya mbak Iya Enggak apa-apa Nanti Semoga sih Datangnya ke rumah Enggak kemana-mana Kita juga Khawatir Yang kita harapkan Itu ya mbak ya Karena Ada apa-apa di jalan Kita kan enggak tahu ya mbak Cuman kita berharapnya Dan berpikirnya positif aja Semoga Dia Ketemu sama orang yang baik Dan bisa Ngantarin dia sampai rumah Gitu aja Iya bener Iya mbak Kalau menurut Aku kontek dulu keluarganya ya mbak ya Iya mbak Makasih ya mbak Assalamualaikum Iya sama-sama Ya udah guys Kita mau cepet-cepet Nyari lagi mbak Ulanya keburu sore itu Jadi ya terus Ikutin terus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton